Hai perkenalkan nama saya Odisha Putra saya dari Universitas Musjidwana Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas kewarisan juan Disini saya akan membahas tentang business plan tentang kaos musik Ravenstron Oke untuk yang pertama latar belakang Latar belakang dari Ravenstron ini adalah business penjualan pakaian Sekarang ini memang semakin berkembang terutama di Indonesia Banyak sekali orang yang tidak ingin ketinggalan fashion Khususnya kaos-kaos band atau kaos musik Dikarenakan banyak sekali penggemar musik yang ingin mensupport Dan sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan karir idola Maka dari itu banyak sekali penggemar musik yang ingin membeli dan mensupportnya Dan oleh karena itu Ravenstron hadir dengan business yang bergerak di bidang penjualan barang Yaitu kaos musik original lisensi dari band luar dan dalam negeri Disini kami menawarkan di beberapa media sosial Seperti Instagram, Facebook, dan Twitter Agar bisnis dapat cepat dikenal oleh masyarakat dan para penggemar musik di Indonesia Oke Kenapa kaos musik Disini untuk Ravenstron Kenapa kita memilih untuk menjual kaos musik Yang pertama itu Pertama peminatnya cukup tinggi Dikarenakan di Indonesia ini terutama itu banyak sekali penggemar musik Terutama kaos-kaos musik Dan kebanyakan dari kaos luar negeri itu susah sekali Dan dari itu maka kami akan menghadirkan kaos musik ini Melewati Ravenstron Untuk yang kedua Produk yang kita buatkan beragam Karena kualitasnya sudah terjamin dari isensi asli dari band luar Dan ketiga Pembucuan pakaian tetap berlangsung sering dengan jumlah duduk masyarakat Oke untuk pemasaran lingkup Lingkup pemasaran yang lebih luas Terus konsumen yang ditargetkan adalah pengguna media sosial Terutama pria dan wanita Berkisar umur dari 15 tahun hingga 35 tahun Se-Indonesia Oke untuk pemasarannya Disini untuk sebagai pemasaran dari Ravenstor ini Pertama kita akan menggunakan media sosial Seperti Facebook, Twitter dan Instagram Dengan media sosial ini Akan mengembangkan usahanya dengan baik Pertama-tama kita membuat web resmi Sebagai pertama penjualan Dan kedua membuat akun Facebook Untuk memasarkan produk Dan ketiga membuat akun Twitter Untuk memasarkan produk Oke ini analisa dari sport Untuk dari strengnya Dari bisnis ini Yang pertama itu Houseband atau musik sangat diminati Berbagai kalangan Karena kualitas yang perawatannya Yang cukup mudah Terus untuk proses pembelian yang mudah Melalui digital Pengiriman menggunakan jasa ekspedisi Untuk dari weaknessnya Untuk dari kelemahannya itu Banyaknya pesaing Pesaingnya itu Mulai dari kaos-kaos yang Sablon atau Yang tidak lisensi asli Jadi hanya mirip Tapi pesaing itu Akan mempengaruhi dari business kita Karena rata-rata konsumen itu Memiliki Pikiran bahwa Kalau yang kita jual itu Tidak original Hanya Seperti sablonnya saja Untuk yang kedua Pina pembelian yang bisa Menurun Bila ada usaha yang sama Dan penipuan juga Termasuk dalam kelemahannya Terus untuk dari jasa pengiriman Itu juga bisa rusak Oleh pihak ketiga Untuk opportunitiesnya Target pasarnya cukup meyakinkan Terus kemudahan mereka Di berbagai penyedia layanan Untungan yang didapat cukup besar Berkisah 45% Setiap penjualan Untuk Trade nya Pesaing bisa saja Dikrimitasi Bisa saja Menjatuhkan Atau Menjelekan Nama bisnis kita Atau Reversual Untuk target konsumen yang tadi itu Pria dan wanita Berkisah umur 15 dan 35 tahun Dan rata-rata 5 penjualan perharinya Oke Ini untuk Kebutuhan pemasaran Untuk iklan Perbulan itu Kurang lebih 1 juta Kita iklannya itu Dari Youtube Dari Instagram Ads Facebook Ads Serta Brosur Ataupun Media sosial lain Seperti Twitter Untuk Transultasi itu Seperti Dari luar Transultasi dari luar Barang Baju kita dari luar ke Indonesia itu kurang lebih Budgetnya itu 600 ribu Jadi total untuk Pemasaran ini Kurang lebih 1 juta 600 Untuk harga jualnya Dari asetnya itu 13 juta 700 Dari barang perbulan itu Kapasitasnya 80 Kita Stoknya itu 80 saja Perbulan Terus kemudian Totalnya itu 1 juta 200 Untuk kebutuhan Pemasaran perbulan 2 juta 600 Totalnya Dari perbulan ini 3 juta 810 Untuk total Biaya unit 47 Margin jual yang tadi 45% Jadi harga jual unitnya Kurang lebih 141 ribu 256 Untuk dibulatin 145 ribu Oke sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih